Intro Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Selamat mendengarkan kabar baik Shalom Sebelum merenungkan firman Tuhan Mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Ku mau berjalan dengan juru selamatku Di lembah berbunga dan berair sejuk Ya kemana juga aku mau mengikutnya Sampai aku tiba di negeri baka Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus Aku tetap mendengar dan mengikutnya Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus Ya kemana juga aku mengikutnya Ku mau berjalan dengan juru selamatku Di lembah gelap dan di badai menderu Aku takkan takut di bahaya apapun Bila ku dibimbing tangan Tuhan ku Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus Ku tetap mendengar dan mengikutnya Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus Dia kemana juga ku mengikutnya Bersama juru selamat hatiku teguh Di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh Tuhan ku memimpin aku pada jalannya Yang menuju rumah Allah yang baka Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus Ku tetap mendengar dan mengikutnya Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus Ya kemana juga ku mengikutnya Tuhan Yesus ala Bapak kami yang tinggal dalam kerajaan surga Kami sudah memuji dan memuliakan namamu Kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Tolong kami agar dapat mengerti firman Tuhan dengan baik Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berdoa Haleluya, amin 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14 Demikian bunyi firman Tuhan Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya Menurut kehendaknya Mari kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama 1, 2, 3 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14 Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya Menurut kehendaknya Amin Pesan firman Tuhan kepada kita pada hari ini Bahwa ketika kita berdoa Kita harus meminta sesuatu Yang sesuai dengan kehendak Bapak di surga Artinya ketika kita berdoa Kita harus berdoa sesuai dengan Apa yang kita butuhkan Atau apa yang kita perlukan Misalnya kita perlu kesehatan Kita perlu kecerdasan Kita perlu suka cita Kita perlu damai sejahtera Kita perlu kasih Tuhan Jadi kita berdoa Sesuai dengan apa yang kita perlu Mintalah kepada Tuhan Apa yang kita perlukan Jangan meminta apa yang kita inginkan Karena jika kita berdoa Berdasarkan keinginan Keinginan kita itu banyak Tidak akan ada batasannya Kita ingin semua hal Kita ingin segala hal Tetapi berdoalah Agar Tuhan memberikan kita Sesuai dengan apa yang kita perlukan Atau sesuai kebutuhan kita Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom